Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kembali di my channel Yang beralamat di Desa Wonokromo Disun Sumber Kejamatan Godang Kabupaten Turung Agung Namun sebelumnya silahkan tekan subscribe Punyikan lonceng Tekan like Tinggalkan pesan di kolom komentar Untuk menambah kesempurnaan video-video saya Dan jangan lupa Share untuk berbagi pengalaman Baik langsung saja Pada kali ini Kita berada di Kelurahan Panggung Rejo Dusun Bendil Tempatnya Masih di Kejamatan Turung Agung Pada kali ini Usut punya usut Kita Di pinggir jalan Ini menemukan Bantunya pemirsa Ada yang sudah tidak asing Dengan tanaman ini Ini tanaman Apa kira-kira Coba ditebak Nah ini tanaman rusela Teman-teman Ya Ini tanaman rusela Ini ditemukan di pertama kali Yaitu di benua Afrika Nah ini di benua Afrika Ini ditemukannya tanaman ini Termasuk juga Tanaman ini mempunyai seribu manfaat yang sangat luar biasa Jadi bentuk tanaman dari tanaman rusela seperti ini Bunga-bunganya Jadi tanaman rusela ini ditemukan di benua Afrika Kalau di Indonesia Namanya Asampaya Dengan nama latin yaitu Hisbikus sabdariva Lebihnya seperti itu Di Indonesia ini namanya Asampaya Di negara kita namanya Asampaya Jadi ini mempunyai Atau memiliki kandungan vitamin C yang sangat Kandungan vitamin C Dari vitamin B3 atau niacin B9 atau folat Set besi Juga kalsium Bahkan Seng Natrium Fosfor Magnesium Serta kalium Yang Ada dalam kandungan Bunga rusela ini Teman-teman Jadi Bunga rusela ini Selain bisa dibuat Teh Baik dalam keadaan dingin Maupun dalam keadaan hangat Jadi Bisa juga Dimasak dalam bentuk olahan Seperti salad Pasta Dan lain sebagainya Jadi bentuk bunga rusela seperti ini Seperti ini Jadi Teman-teman Kalau menemukan Tanaman yang seperti ini Ini jangan dibuang ya Ini di kesehatan sangat baik Dan sangat luar biasa Ya Jadi Tanaman ini Selain mempunyai manfaat yang Tidak bisa kita duga-duga ya Ini kemarin Tanaman ini sudah sangat langka Di Indonesia ya Bahkan Dulu banyak orang Membudidayakan tanaman ini Tapi karena sekarang Musimnya seperti ini Karena ekonomi menurun Nah ini Akhirnya bunga rusela ini Hampir pun Makanya ini harus Dibudidayakan Sebetulnya ya Jadi kalau menemukan bunga rusela Yang bentuknya seperti ini Jangan dibuang Ya Sayang sekali Kalau dibuang ini harus Ditanam Dikembangbiakan Bahkan Bisa juga ini Dikembangbiakan Dengan ditanam Seperti biasa Di umumnya Dikebun Jadi Yang paling bagus Kasiatnya adalah Yang bentuk basah Seperti ini Jadi setelah dicuci Ini diseduh Seperti teh Atau direbus Rasanya ini agak Asam-asam Bambil saya Saya dulu pernah Sekolah SMK Itu tahun 2003 Dulu ya 2003 itu Sudah mengkonsumsi Ini ya Di belakang Rumah dulu Itu banyak Seperti ini ya Yang diambil hanya Bunganya seperti ini Ya Bukan bijinya Tapi bunganya Jadi Namanya saja Teh Rosela Yang lebih seperti itu Ya Jadi untuk Teman-teman Bisa dilanjutkan ya Jadi Bunga Rosela itu Mempunyai Manfaat Ya Yaitu Satu Melindungi kulit wajah Ya Kenapa Kok bisa Melindungi kulit wajah Ya Karena Rosela ini Mempunyai Protein Esensial Asam amino Dan Vitamice Yang bisa Meremajakan kulit Sehingga Betul-betul kulit itu Sehat Serta cerah Ya Juga Yang selanjutnya Rosela ini Bisa Mengatasi Infeksi Dan Peradangan Ya Karena Tandungan Kasiatnya Ini ada Antibakteri Dan Anti Inflamasi Yang tinggi Jadi Karena Ini Mempunyai Kandungan Vitamin C Yang tinggi Jadi Kandungan Kasiatnya Itu Bisa Sebagai Antibakteri Dan Anti Inflamasi Jadi Seperti itu Teman-teman Jadi Sangat Bermanfaat Sekali Bukan Ya Terus Yang selanjutnya Yaitu Rosela Juga Bisa Mengurangi Rasa Cemas Karena Kandungan Flavonoid Atau Flavonoid Yang Bersifat Anti Depresan Jadi Kurang lebih Seperti itu Ya Jadi Ini tadi Sudah Ijin Penduduk Setempat Untuk Memvideo Jadi Yang Bunga Rosela Ini Ternyata Banyak Yang Belum Tahu Jadi Kasiatnya Ini Memang Betul-betul Sangat Luar Biasa Ya Jadi Namanya Ros Ros Itu Kalau Kita Tahu Dalam Bahasa Inggris Itu Mawar Ya Tapi Ini Mawar Ya Memang Seperti Mawar Kalau Kita Lihat Sejenak Itu Kayak Mawar Tapi Ini Sebetulnya Memang Tanaman Yang Ditemukan Di Afrika Yang Memang Sebetulnya Bisa Kita Jadikan Manfaat Ya Ini Walaupun Kecil Berkasiat Seribu Manfaat Berarti Seperti Itu Ya Jadi Juga Ini Selanjutnya Bunga Ros Ini Bisa Mencegah Tumor Dan Kanker Nah Kenapa Mencegah Tumor Dan Kanker Karena Ini Mengandung Antioksidan Dan Juga Anti Karcinogenik Yang 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 Dapat Mencegah Tumbuhnya Kanker Dari Yang Agar Tidak Menjalar Jadi Seperti Itu Kemirsa Terus Untuk Yang Selanjutnya Ini Bisa Menjaga Saluran Pencernaan Ini Bagi Yang Pencernaannya Bermasalah Ya Sulit Makan Tidak Enak Dan Sebagainya Mungkin Juga Selain Makanan Ada Yaitu Kira-kira Mungkin Buang Air Besar Tidak Lancar Sering Kembung Dan Sebagainya Ini Bisa Diantisipasi Dengan Minum Teh Rosela Jadi Tanaman Rosela Itu Bentuknya Seperti Ini Jadi Seperti Ini Ini Jadi Walaupun Ini Tanaman Liar Tapi Mempunyai Seribu Manfaat Yang Luar Biasa Kurang Lebih Seperti Itu Ya Teman Teman Terus Juga Ini Selanjutnya Rosela Juga Dapat Mencegah Penyakit Gangguan Hati Penyakit Gangguan Hati Di Sini Ada Kandungan Antioxidan Yang Dapat Menangkal Radikal Bebas Nah Ini Kandungan Antioxidan Ini Dapat Menangkal Radikal Bebas Pemirsa Jadi Jangan Salah Bukan Mengada Mengada Memang Penelitian Yang Lama Seperti Itu Harga Teh Rusela Itu Paling Tidak Satu Kilonya Sudah Mencapai 80 Lebih Karena Ini Apa Karena Tanaman Rusela Ini Adalah Tanaman Yang Sangat Langka Dan Ini Di Tulungagung Sendiri Belum Ada Yang Menghudidayakan Tidak Tahu Kalau Daerah Daerah Pelosok Makanya Kalau Ada Yang Memhudayakan Untuk Daerah Kabupaten Tulungagung Silahkan Nanti Kita Bantu Untuk Pemasarannya Terus Lagi Kasiat Dari Manfaat Dari Rusela Ini Menurunkan Tekanan Darah Tidak 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 Bunga Rusela Seperti Ini Jadi Banyak Sekali Di Alam Bebas Ini Tanaman Tanaman Yang Sangat Bermanfaat Tidak Terus Lagi Yang Selanjutnya Bunga Rusela Ini Juga Dapat Menurunkan Berat Badan Pertanyaannya Kok bisa Bisa Karena Tanaman Bunga Rusela Ini Atau Tanaman Bunga Rusela Ini Dapat Menghambat Produksi Amilase Yang Dapat Menurunkan Penyerapan Glukosa Dan Pati Jadi Jangan Salah Jadi Produksi Amilase Ini Adalah Menurunkan Penyerapan Glukosa Dan Pati Jadi Glukosa Dan Pati Dapat Diserap Oleh Amilase Amilase Yang Seperti Itu Jadi Produksi Amilasenya Menjadi Menurun Jadi Sedara Otomatis Kalori Yang Serap Menurun Berkurang Lebih Seperti Itu Dan Yang Terakhir Pemirsa Bunga Rusela Ini Juga Dapat Merangsang Menstruasi Kenapa Karena Hormon Esterogen Ini Dapat Mempengaruhi Menstruasi Dengan rutin Mengkonsumsi Ini Ya Ataupun Tanaman Tanaman Yang Pernah Kita Share Juga Ya Kejapan Mengkonsumsi Ini Juga Mengkonsumsi Ini Tidak Secara Berlebihan Secara Teratur Nanti Ada Pentunjuk Khusus Ya Apalagi Seperti itu Ya Jadi Manfaat Dari Bunga Rusela Seperti itu Teman-teman Ya Jadi Bisa Kita Gambarkan Yang Yang Pertama Yaitu Melindungi Bule Wajah Yang Pertama Yang Kedua Adalah Mengatasi Infeksi Dan Peradangan Yang Ketiga Mengurangi Rasa Jemas Yang Keempat Mencegah Tumor Dan Kanker Yang Kelima Menjaga Saluran Penjangan Yang Keenam Mencegah Penyakit Gangguan Hati Yang Ketujuh Yaitu Menurunkan Tekanan Darah Yang Kedelapan Menurunkan Berat Badan Dan Juga Yang Terakhir Yaitu Merangsang Menstruasi Kurang lebihnya Seperti itu Ya Teman-teman Jadi Untuk Teman-teman Yang Mungkin Saat Ini Mungkin Belum Tahu Tentang Seluk-beluk Kesehatan Yang Berkelanjutan Ya Seperti Ini Teman-teman Ya Jadi Kita Dalam Membuat Video Atau Konteks Seperti ini Tidak Perlu Malu Teman-teman Ya Karena Kita Berkarya Untuk Yang Bermanfaat Jadi Orang Mau Mengatakan Kita Kurang Pekerjaan Dan lain Sebagainya Itu Terserah Ya Tapi Kita Ikhlas Untuk Menyalurkan Ilmu-ilmu Yang Bermanfaat Dan Kirim Salam Buat Semua Apalagi Pada Pandemi COVID Saat Ini Yang Lagi Mewabah Sampai Di Bulan Mei Yang Pada Saat Ini Masih Dalam Rangka Bulan Ramadan Jadi Tidak Ada Salahnya Bagi Para Pemirsa Yang Mempunyai Tanaman Seperti Ini Dapat Mengkonsumsi Yaitu Bunga Rusela Ini Yang Diambil Adalah Ini Bukan Bukan Daunnya Tapi Ini Bunganya Ini Jadi Bunganya Ini Dapat Diambil Nanti Diseduh Sama Seperti Menyodoh Atau Bisa Direbus Bermirsa Ya Karena Kita Di Pinggir Jalan Kita Sudah Izin Ke Penduduk Setempat Untuk Memvideo Kan Dan Kita Diperbolehkan Akhirnya Apa Kita Memvideo Kan Sepertinya Kita Mau Meminta Tanaman Ini Tapi Karena Mungkin Ini Tanaman Masih Satu Pohon Jadi Kita Hanya Cukup Memvideo Kan Kita Yang Penting Tahu Manfaat Dari Rusila Seperti Ini Jadi Gitu Teman Teman Jadi Seperti Teman Teman Yang Ada Di Channel Lain Silahkan Kalau Ingin Mengembangkan Budidaya Seperti Ini Sangat Bermanfaat Jadi Teman 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 Kita Tunggu Mungkin Teman Belum Ada Yang Sudah Mengetahui Ini Ada Yang Belum Tapi Setidaknya Di Dalam Hidup Itu Yang Penting Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Untuk Di Tulungagung Sendiri Penanaman Rusela Dulu Itu Dikembangkan Oleh Pak Haji Sinto Yang Ada Di Kecamatan Kauman Putra Dari Mbah Haji Toyep Yang Disebut Mbah Kaji Gelundung Yang Alamanya Diketandan Kauman Kalang Berat Dulu Mengembangkan Budidaya Rusela Seperti Ini Mengembangkan Budidaya Rusela Seperti Ini Nah Makanya Untuk Itu Mari Pemirsa Teman Di Kawasan Tulungagung Maupun Seluruh Nusantara Baik Di Asia Belahan Dunia Jadi Memanfaatkan Tanaman Ini Untuk Kesehatan Jadi Jangan Dibuang Sangat Disayangkan Sekali Kalau Dibuang Ini Tanaman Yang Bermanfaat Jadi Kalau Kita Kejul Lino Batuk Flu Karena Ini Vitamin C Yang Tinggi Ini Sangat Betul Bermanfaat Untuk Tubuh Jadi Seperti Itu Teman Teman Pengertian Bunga Selah Kalau Petemu Tanaman Ini Bisa Diambil Bijinya Atau Mungkin Tanaman Yang Kecil Kecil Langsung Ditanam Pemirsa Jangan Dibuang Ini Bermanfaat Sekali Kurang Lebih Seperti Itu Teman Teman Baik Teman Dari Saya Agus Wahyu Dodo Dari Kelurahan Pagurejo Luzun Benil Kedamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Pamit Untur Diri Dari Hadapan Anda Terima Kasih Telah Mengikuti Video Kita Dan Ikuti Video Yang Selanjutnya Dan Apabila Pada Kontensi Ini Ada Yang Kurang Berkenan Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh